Intro Oke guys, kembali lagi dengan saya Grimjool Dan kita bermain di game kesayangan kita lagi Game Grotopia Dan kali ini kita akan melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain guys Oke Ini hanya untuk sementara waktu Bukan untuk profit harian atau daily profit Saya akan mengajarkan profit ketika event ini datang Yaitu event apa? Event Carnival Di Carnival ini nanti kamu disuruh ke tempat Carnival Dan ntar bakal ada om-om atau NPC Yang nyuruh kamu quest Atau nyuruh kamu Lakukan sesuatu Misalnya Splicing DNA Shatter crystal Trainfish Itu semua kita bisa lakukan di Carnival Dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara nge-shatter crystal Oke kita gak usah berlama-lama Dan saya bakal menunjukkan cara membaca kristal yang sudah kita Harmonize atau yang akan kita shatter Ini salah satu contoh kristal yang sudah kita harmonize Dan setelah kita harmonizing Kita bikin kristalnya agar bisa dipukul atau di break Nanti ada pemberitahuan bahwa kristal ini sudah pada perfect apa ya Sudah di harmonizing secara perfect Kalau kayak begini dia butuh Ditaruh ci-ci-ci di sekitarnya Nah cara membaca ci Misalnya kalian di backpack mempunyai banyak barang sampah seperti ini Banyak barang yang berserakan Itu jangan kalian trash Jangan kalian recycle dulu Kalau di event Carnival Kalian perlu banyak banget barang Karena setiap barang itu mempunyai ci-ci-ci-nya tersendiri Atau elemennya tersendiri Misalnya di buku guessbook ini Dia memiliki rarity 72 Dengan elemen yang gambar ini daun Berarti ci-nya itu earth atau bumi Sedangkan yang lain Mempunyai Misalnya force field rarity 101 Dan mempunyai gambar angin ini atau ci-win Dan untuk yang ini Misalnya block golden block Dia mempunyai earth ci juga Dengan rarity 41 Dan aurora ini mempunyai ci angin juga Dan untuk dragon gate Mempunyai ci api Dan untuk steam door ini Mempunyai ci air Nah ini air Kayak begini air Nah untuk Bagaimana cara menggunakan ci-nya itu Kita baca dulu Oh ada tulisan They need to be surrounded by fastly more Earth ci Atau ci bumi Dan ini butuh fastly more fire ci Atau ci api Dan ini butuh slightly more Atau sedikit lagi Kalau far more ini butuh banyak water ci Agar dia bisa membuat Apa Sesuatu yang lebih Atau formnya yang lebih Oke Sebelumnya kita harus taruh Barang-barangnya di sekitar sini Yang aku kasih gap kosong ini Ntar itu bisa kita taruh dengan ci-ci-ci Yang sudah aku tunjukkan tadi Pertama kita lihat dulu They need to be surrounded by fast more earth Kita cari yang fast more Kalau fast more itu Biasanya Dia membutuhkan Lebih dari 40 plus plus rarity Kalau far more Dia membutuhkan 25 sampai 40 rarity Kalau dia more 15 sampai 25 rarity Kalau slightly more Membutuhkan 1 sampai 15 rarity Tergantung ci yang dibutuhkan Oke Disini kita butuh Fastly more earth ci Fastly more earth ci Berarti dia membutuhkan Lebih dari 40 rarity Earth ci Nah kayak buku ini kan Earth ci Ini juga bulletin board Kalau gak salah earth ya Nah earth Tapi kalau bulletin board Barang penting Jadi cari yang lebih Ya gak terlalu penting lah Fastly more Nah ini treasure chest Kita taruh treasure chest Di sekitar sini Kita lihat ci-nya Serenet by far more Earth ci Berarti dia masih butuh lagi Earth ci Far more kita tambah ini Nah udah hilang kan Earth ci-nya Dia tinggal butuh Fastly more fire ci Slightly more earth ci Dan far more water ci Berarti kita coba Taruh dragon gate Di sini Dragon gate Dragon gate Di sini Dia kan tadi Sudah saya tunjukkan Itu fire ci Oh butuh more lagi Fire ci Kita coba tambah Apakah hilang ini Slightly less fire ci Nah ini yang agak sulit Kalau misalkan Kalian udah kekurangan space Kalian jangan tambah fire lagi Nanti berlebihan Atau jadi kayak begini Fastly less Nah kalau dia less begini Berarti kelebihan ci-nya itu Kalau more Berarti butuh ditambah ci Seperti itu Nice Jangan kita seperti itu Jadi slightly less Oh kayaknya ini Kelebihan ci api-nya Kita coba ganti Ini dragon gate-nya Dengan Candelir Setahu aku Candelir itu Fire ci juga Oke kita coba lihat Candelir Mana ini candelir Ini aku bawa candelir juga Rarity-nya 87 Lebih tinggi Jadi kita gak perlu taruh Dua dragon gate Coba kita lihat Nah langsung ilankan Yang fastly more tadi Yang fire ci-nya Tinggal butuh sedikit Air ci sama More water ci Kalau air ci kita bisa taruh ini Kalau slightly air Berarti kita taruh aurora aja Slightly air Aurora atau ini Kalau gak salah ini air juga Nah Barang-barang yang seperti ini Jangan dibuang Ini air ci semua Kalau di Shattering crystal ini butuh banget Kalau slightly kita coba taruh ini Nah ilangkan tinggal far more Berarti butuh water ci lagi Water ci itu Kalau butuh banyak Biar dia Gak gunain Alat-alat yang terlalu mahal Atau blok-blok yang terlalu mahal Kamu tinggal pakai water bucket Juga menghemat space Taruh disini aja Sini Coba kita lihat Far more Aduh masih far more Kita tambah disini Jom Kita lihat lagi Slightly more Tinggal kita tambah lagi Water disini Nah Kalau udah tulisan begini A single tap should refer Their true essence Berarti ini Sudah bisa kita break Ini Bakal Ngehasilin Kalau gak salah Yang aku campur tadi Dia aku campur Buat stained glass Stained glass Jadi Untuk stained glass Dia pertama Satu red crystal Yang harga 2 WL Dan dua green crystal Yang harga 2 per 1 WL Maksudnya Dua green crystal Per 1 WL Dan Blue crystal Yang harganya Satu WL Sampai Satu koma lima WL Anggaplah Kita ambil satu WL Jadi yang kita spend Untuk Crystal ini Lima WL Lima WL Oke Ini karena sudah Bisa kita break Kita coba ya Boom Jadi stained glass Nah Bagaimana cara profitannya Ini stained glass ini Bisa kita jual Di bui stain Atau ke orang yang membutuhkan Stained glass Kalau gak salah Harganya sekitaran Tiga sampai lima persatu Dan Biar gak rugi-rugi amat Disini kan aku taruh Lock Kalian bisa jual Jasa questnya Kalau ada orang Membutuhkan shatter Apalagi ini Carnival Bisa ada yang Membutuhkan shatter Jadi Questnya bisa dijual Lima sampai Enam WL Seperti ini Gue bikin lagi ya Di sebelah sini Kita mulai dengan Mana ya Kristal-kristalnya Nah Ini kristal-kristalnya Dulu kita siapin Dia membutuhkan Untuk membuat Stained glass lagi Membutuhkan Satu red Kita taruh Satu Nah Belum ada efek Apa-apa ini Belum jadi ini Membutuhkan lagi Dia membutuhkan Lagi kristal Satu red Dua green Jadi Satu Dua Dan dua blue Dua blue Ingat ya Satu red Dua green Dua blue Satu Dua Nah Ada tulisan The kristal have reached Their highest vibration Atau sudah siap Dishatter Tapi Diseimbangkan dulu C-nya Atau diharmonize Nah Cara harmonize-nya Kita lihat dulu Dia membutuhkan More earth chi More fire chi Fastly more air chi Dan fastly more water chi Kayaknya yang butuh banyak Ini air chi Dan water chi-nya Kalau earth chi sama fire chi Berarti kita gunakan Kalau dia more Kita ambil aja Yang paling kurang Yang lima puluhan tadi Kita coba dragon gate ya Untuk More-nya Fire kan tadi dia more-nya Apakah bisa Nah langsung Ilang Nah untuk ini earth chi yang more Kita Coba yang lima puluhan aja Yang lima puluhan aja Yang lima puluhan Ini treasure chest Kalau gak salah Nah lima puluhan Kita taruh sini Kita cek lagi Slightly less Oh butuh sedikit lagi Earth chi-nya Aduh kalau dia begitu Kita cari yang Paling sedikit lah Pintu Pintu Nah pintunya earth Kita coba Apakah dia bakal Ngilang Ini dengan kita Taruh pintu Kita taruh sini Pintunya Kita lihat Surrounded by less Earth chi-nya Aduh ini kelebihan Kayaknya ini Kelebihan ini Kita coba Pakai pintu aja Pakai pintu Dua biji Kita lihat Apa yang akan terjadi Nah langsung Ilang Kalau pakai pintu Dua biji Berarti tadi Kelebihan Kalau dia less Kelebihan Jadi butuh Dikurangi Chi-nya Kalau dia more Butuh ditambah Chi-nya Ingat baik-baik ya Ini Fastly more air chi Dan More water chi Aduh ada yang jual Crystal Aduh Enggak dulu dah Jadi dia butuh Apa tadi Butuh Air chi Sama water chi Dua-dua Fastly more Berarti kita ambil Yang Banyak Air chi-nya Sama water chi-nya Biasanya Yang banyak Air chi-nya Itu yang Beginian Nah Ini air chi Cuman kita cari item Yang murah Jangan kita ambil Yang terlalu mahal Atau cloud Aja dah Cloud Coba kalau fastly more Kita taruh Dua Sini Dua Nah langsung Ilang Sekarang membutuhkan Fastly more Water chi Kita coba Dengan Menaruh Kita ambil dulu Air yang disebelah sini Biar hemat Sini 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 Tiga Fastly more Far more Berarti Tambah Satu lagi Surat bar far more Kita tambah Satu lagi Air Ini menghemat Space Buy more Aduh dia Minta tambah Lagi Dia tambah Kita tambah Dua aja Kita lihat Nah Langsung A single Tap should Refill Their true essence Jadi Seperti itu Ya guys Untuk Kita shattering Kita harus Membaca Chi-nya dulu Kita Eh kita Taruh Kristalnya dulu Apa-apa Resep Untuk Kristal Shattering Baru kita Harmonizing Chi-nya Atau kita Seimbangkan Chi-nya Nah Biar Aku bilang Tadi Profit Kalau kita Cuman jual Stained glass Langsung Jadi Tidak terlalu Profit Jadi Kita jual Quest Kita pergi Ke world Boy Quest Di Boy Quest Ini Kita Coba Jual Shatter Dengan Harga 5 Aduh Tidak Bisa Masuk Ini Karena Carnival Ini Jadi Rame Banget Ini Bu Quest Ini Karena Carnival Ini Gak Bisa Masuk Aku Ini Jadi Ingat Untuk Menjual Nah Ini Bisa Kita Jual Di Trade Area Nah Bener Kan 5 Sampai 6 WL Harga Quest Sell Shatter 5 WL Sell Shatter 5 WL Ntar Kita Tunggu Disini Sell Shatter Sell Shatter 5 WL Shatter 5 WL Sell Go Go G G J Missy I Sell I Sell Shatter 5 WL Shatter 5 WL Go G G G Missy Nah Seperti Itu Jualnya Mudah Banget Di Atas Sini Nah Say Hi To Youtube Nah Sekarang Ada Pembeli Guys Drop Disini Dan Jangan Nipu Orang Kalau Jualan Quiz Begini Harga 5 WL Aku Ambil Yang Murah Nah Yang Drop Siapa Siapa Yang Drop Astaga Oke V Ox Jadi Dia Beli Satu Tar Gua ACC Nah Cara Jualnya Simple Guys Tinggal Seperti Itu Kita ACC VOX PUNS Aja Pake Yang Range 3 Tinggal Dipun Dipun Sudah Aku ACC Astaga Nah Seperti Itu Nah Seperti Itu Dengan Ini Cara Kita Memaksimalkan Profit Jadi Brutopia Ok Nama Saya Grimjul And See you In The Next Video Bye Bye , T , B T B B B B B B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!